Hanya karena saling bersenggolan saat acara kegiatan keagamaan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pemerintah sejumlah warga terlibat saling serang menggunakan senjata tajam. 6 orang mengalami luka parah, sedangkan 1 orang tewas. Dan saat ini polisi masih berada di lokasi untuk menjaga kondusivitas warga. Beginilah kondisi para korban yang terlibat bentrokan di desa Bala, kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada minggu petang. 6 orang terlibat saling serang menggunakan parah, 5 diantaranya kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan 1 orang meninggal di tempat. Para korban mengalami luka sabetan di bagian tangan. Para pelaku langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Polewali Mandar dan rumah sakit Kabupaten Majene untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa bentrokan berdarah ini sendiri berawal saat pelaksanaan acara maulid di desa Bala pada minggu sore. Kedua kubu beda kampung ini diduga saling bersenggolan saat arak-arakan kuda menari atau kuda patudu digelar. Kesalahpahaman antara Karman dan Amri dia sempat dilarai sama masyarakat, sama warga sehingga kedua belah pihak masing-masing pulang ke rumahnya. Masing-masing mengambil parang. Dia keluar semua dengan, ya karena melihat parang, dia bawa parang juga keluar. Sehingga terjadilah di situ. Petugas yang berada di lokasi sempat mengeluarkan tempakan peringatan untuk menghentikan bentrokan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Jainal, INews, melaporkan.